Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani, sahabat sinau tani Dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat selalu diberikan Rezeki yang barokah, amin ya robal alamin Baik, di video kali ini kita akan membahas Untuk tanaman terong tentunya Nah, dalam berdaya sayuran Pengendalian hama dan penyakit merupakan hal yang penting Yang harus dilakukan dengan serius Nah, pada kesempatan kali ini Yaitu sinau tani akan mengulas tentang Hama dan penyakit pada tanaman terong Yaitu mengatasi bercak daun pada tanaman terong tentunya Pada saat musim hujan atau cuaca tak menentu seperti pada saat ini Menyebabkan tingginya tingkat kelembapan pada tanaman Tak terkecohlikan itu tanaman terong Sehingga tanaman rentang terserang penyakit bercak daun Dan gejala awal tanaman yang terserang bercak daun ini Ditandai dengan munculnya bercak coklat kehitaman pada permukaan daun Jika serangan sudah parah akan menyebabkan daun menjadi kuning Seperti terbakar dan mudah rontok tentunya Nah, penyakit bercak daun ini akan menyebab dengan cepat Yaitu pada saat curah hujan tinggi Karena pada kondisi ini keadaan sangat lembab Sehingga berkembang dengan cepat tentunya Nah, untuk cara mengatasi bercak daun pada tanaman terong ini Yaitu dapat dilakukan Itu dengan dua cara Yaitu Pengendalian secara manual dan kimiawe tentunya Nah, sahabat pengendalian secara manual ini Yaitu dapat dilakukan Yaitu Penggunaan benih yang berkualitas tentunya Terus mengatur jarak tanaman Terus menggunakan musa plastik Dan selanjutnya yaitu Melakukan rotasi tanaman Dan melakukan sanitasi lahan dengan baik Yaitu seperti membersihkan gulma rumput liar di sekitar tanaman Agar area tanaman tidak lembab Nah, jika tanaman sudah terserang Melakukan pemangkasan pada daun yang terinfeksi Selain itu juga Mencegah penularan Ke daun-daun lainnya Yaitu pemangkasan daun ini sebaiknya dilakukan di waktu bagi hari Dan selanjutnya yaitu Pengendalian secara kimiawe Yaitu Bisa menggunakan fungisida kontak atau sistemik Yaitu dengan berbahan aktif Yaitu yang bisa digunakan adalah Divenoconazole Azoccystropin Propinab Dan lain-lain tentunya Yaitu dapat dipadukan dengan popok kalsium Sebagai penguat atau daya tahan terhadap tanaman Sehingga tanaman tahan terhadap serangan penyakit Terutama pada musim hujan ini Untuk api fungisida ini pada musim hujan disarankan untuk menambahkan perekat Yang bertujuan untuk meratakan fungisida pada tanaman Sehingga fungisida tidak mudah hilang tercuci air hujan Dan melakukan penyemprotan dari bagian bawah permukaan daun Nah untuk aplikasi dosisnya yaitu Dapat disesuaikan dengan anjuran pakai atau yang tertera pada tabel kemasan Nah para sahabat mudah-mudahan ini sangat bermanfaat Atau sangat membantu untuk para sahabat-sahabat tani Mudah-mudahan untuk tanaman tarongnya yaitu terhindar dari segala sarangan penyakit Dan tentunya meningkatkan kualitas hasil panen Dan saya ucapkan untuk salam sukses Salam sejahtera untuk Sinau Mutani Terima kasih telah menonton